Pemirsa buat para pecina makanan pedas, sebuah kedai kopi di Wanusobo, Jawa Tegas setiap hari minggu menantang nyali para pengunjung kedai dalam lobo makan mie pedas dengan hadiah 1 juta rupiah. Dan siapa sangka peminatnya membludak yang ini mencapai ratusan orang setiap kali gelaran. Inilah aksi para peserta lomba beradu cepat menyantar makanan mie di kedai kopi bensin Wanusobo, Jawa Tegas. Terlihat memang sangat mudah, tapi ternyata tidak semudah itu. Pasalnya sajian mie pada lomba kali ini bukanlah sembarangan mie, melainkan mie pedas setan. Dinamakan mie pedas setan karena mie tersebut dimasak dan dicampur dengan puluhan cabai rawit perah. Para peserta pun tampak sangat entusias mengikuti perlombaan makan mie pedas setan ini. Terbukti, lomba yang diadakan secara berturut-turut setiap hari minggu pukul 2 siang ini selalu ramai dikunjungi oleh peserta lomba dari dalam maupun luar kota Wanusobo. Tak kurang dari 100 peserta lomba setiap hari minggunya yang penasaran ingin memenangkan perlombaan makan mie pedas setan ini. Untuk peserta lomba yang berhasil menjadi juara atau dapat menghabiskan mie pedas setan dalam waktu 20 hingga 30 detik atau yang tercepat, Maka peserta mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 100 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Untuk menghabiskannya, itu apa? Serat ya, diperluarkan karena ya, ini persyaratannya tidak boleh minum. Terus minyak pedas, enak, beri, pendaftarannya gratis, tidak dibuat biaya sama sekali. Ya, peserta yang ingin menguji nyali makan mie pedas setan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Peserta pun cukup datang ke lokasi kedai, mendaftarkan diri mengikuti lomba. Bagaimana Pak Pinsa? Anda tertarik untuk mengikuti lomba? Hei, tunggu dulu. Bagi Anda yang takut pedas dan memiliki rewayat penyakit emas serta asam lambung, jangan coba-coba mengikuti perlombaan ini ya. Dari Wanusobo, Jawa Tiga, Didik Donal Hartanel, Anjus Pelaborkan.